Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli memberi pembelaan terhadap Menko Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Rizal membenarkan Luhut termasuk pihak yang menolak percepatan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sebelumnya dua hari lalu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait penyebutan namanya sebanyak 66 kali. Dalam rekaman antara Ketua DPR Setia Novanto, Presidir PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin, dan pengusaha Muhammad Rizal Halid. Dengan tegas, Luhut menantang pihak manapun yang bisa membuktikan dirinya mempengaruhi Presiden Joko Widodo untuk percepatan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. ...tidak setuju perpanjangan itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Pak Luhut Panjaitan tidak pernah meminta-minta saham Freeport. Yang kedua, baik secara lisan maupun secara tertulis, Pak Luhut Panjaitan termasuk Menteri yang menolak perpanjangan kontrak Freeport sampai tahun 2019. Posisi Pak Luhut sama dengan posisi Presiden Jokowi, sama dengan posisi kami sebagai Menteri Maritim dan Sumber Daya, di mana buat kita yang paling penting apa manfaat yang kita bisa dapatkan dari Freeport. Terima kasih.